Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Halim selamat datang kembali di Halim Perdana Official YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online yaitu dengan cara menggunakan website blogspot YouTube channel Instagram dan lain sebagainya kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat mendasar dari beberapa rekan-rekan saya salah satunya menanyakan apa sih itu backlink tolong dijelaskan secara gamblang yang sesederhana mungkin apa itu backlink yang sebenarnya karena terus terang pada saat saya belajar backlink pun itu juga sesuatu yang aneh backlink itu apa ya kalau seandainya sudah tahu enak ya backlink itu adalah ini dan itu namun bagi yang belum mengenal lebih jauh tentang backlink memang benar-benar gelap apa itu sebenarnya backlink baiklah saya akan memberikan gambaran secara gamblang tentang backlink namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dunia dan akhirat yuk berdoa bismillahirrahmanirrahim ya Allah Baiklah saya langsung mulai saja backlink itu secara prinsip itu ada dua poin yaitu internal backlink dan eksternal backlink apa itu gambaran gambarannya kalau internal backlink itu ini adalah tubuh saya di dalam tubuh saya itu ada saling keterkaitan saling ketergantungan salah satu contoh saja dan jantung sangat tergantung kepada paru-paru dan paru-paru juga sangat tergantung kepada jantung artinya begini di dalam paru-paru itu ada pembuluh darah yang harus di mengalir di sana dan pada saat itu diberikanlah oksigen yang akan bermanfaat bagi jantung dan tubuh-tubuh yang lain itulah internal backlink saling ketergantungan dengan saat dengan membangun saling ketergantungan itu menyebabkan diri saya itu kalau ketergantungannya bagus menyebabkan diri saya sehat itu efek dari saling ketergantungan dan kalau seandainya website dibangun masing-masing artikel terjadi saling ketergantungan maka websitenya pun juga akan sehat itu definisi dari backlink khususnya internal backlink bagaimana dengan external backlink ini agak menarik dan agar supaya jelas langsung saya masuk ke gambaran yang diberikan oleh ahref apa itu sebenarnya backlink backlink itu dari gambaran yang saya dapatkan dari ahref itu ada tiga kelompok besar kelompok pertama tentang pitch backlink factor halamannya kemudian domain backlink nama domainnya kemudian on page factor artinya websitenya untuk menjelaskan tentang hal semua yang ada di backlink eksternal ini saya simulasikan dengan diri saya anggap bahwa saya adalah seorang karyawan karyawan yang mungkin sudah memiliki jabatan contoh saja supervisor karena supervisor itu memiliki staff memiliki staff dan saya adalah seorang supervisor yang kerjanya kerja pekerja keras kemudian kreatif DLL DSB bagus pokoknya bagus gitu ya nah sekarang pada saat ini on page saya sudah bagus pertama nama saya bagus halim perdana kusuma keyword in H1 nya perilaku saya bagus karena juga rajin DLL DSB lah pokoknya karyawan bagus itu seperti itu H1 nya bagus kemudian kontennya perilakunya dan sebagainya pekerjaan pekerjaan macam-macam saya bagus dan meta description nya secara gambaran secara singkat saya bisa dilihat oleh beberapa orang yang menyatakan bahwa saya ini bagus itu on page factor nah bagaimana dengan domain backlink backlink factor domain backlink factor itu pengakuan contoh nih ya staff saya mengakui bahwa saya adalah orang yang pintar cerdas DLL DSB bagus pokoknya itu adalah staff saya yang mengakui domainnya adalah domain staff kemudian ada lagi eh direktur mungkin ya direktur operasional contoh direktur operasional mengatakan bahwa saya adalah orang baik orang pintar cerdas kreatif DLL DSB domain faktor nya direktur operasional tinggi dibandingkan dengan domain backlink faktor nya staff artinya begini kalau seandainya staff mengatakan saya hebat itu belum tentu benar tapi kalau seandainya direktur yang mengatakan itu pastilah benar karena dia domainnya tinggi jabatannya tinggi jadi kalau kita mau narut backlink sebaiknya letakkanlah di domain yang tinggi jangan sekali-kali kita menarut backlink di domain yang rendah sia-sia karena harus berteriak keras agar supaya bisa didengar banyak orang tapi kalau seandainya domainnya bagus direktur operasional mengatakan halim hanya mengucap saja itu sudah orang-orang percaya kalau halim itu hebat seperti itu ya domain direktur operasional dan domain staff terjadi perbedaan domain backlink nah apa itu pitch backlink faktor nah pitch backlink faktor itu pengakuan iya artinya begini direktur operasional tadi mengatakan bahwa saya adalah orang hebat orang kreatif DLL DSB Hai yang mengatakan mengatakan bahwa halim hebat kemudian diamini oleh direktur keuangan oh iya bener dia itu sangat teliti terus kemudian direktur teknik oh bener dia ini ini dan lain sebagainya itu adalah pengakuan jadi ungkapan dari domain backlink faktor itu diakui diamini URL nya pengakuannya itu di pitch backlink faktor akibatnya besok saya pasti naik jabatan pasti naik gaji dan lain sebagainya kalau di website kalau seandainya sudah ada domain faktor kemudian juga di backlink direbacklink lagi ke website-website yang bagus dalam waktu singkat website saya pun akan meningkat performanya sama berlaku dengan saya sebagai seorang karyawan dan seorang dan digambarkan di sebuah website sama kesimpulannya kalau memiliki website wajib untuk dilakukan backlink dan rebacklink semoga gambaran hari ini tentang backlink dan rebacklink yang disimulasikan dengan saya sebagai seorang karyawan yang hebat contoh itu akan menghasilkan performa yang bagus demikian gambarannya tentang backlink-rebacklink semoga bisa menggambarkan dan memberikan semangat untuk terus meningkatkan bisnis onlinenya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih